Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para viewers kita kali ini Gimana kabar kalian semua? Ada sehat kan? Tentunya sehat semua dong harus dong ya Karena kalian lagi nonton konten kita hari ini Di Movie On Intro 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 Dan tentunya kali ini kita bakal membahas Suatu karya perfilman Yang diciptakan oleh Anak muda Bengkulu tentunya dan di depan kita Udah dateng para Talentnya ya ada talent-talentnya disini Yang tentunya udah menemani fair kita Ada 5 orang Dan pasnya film apa sih yang mereka Peran disini? Mending kita kenalan dulu dong Sama para pemainnya Boleh dari siapa yang mau duluan? Ya mungkin saya dulu Oh boleh 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 Sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu nih Sama sahabat everyone semua yang ada disini Oke Oke perkenalkan nama saya Amda Yusuf Hai Jadi saya disini di film Love for Die Khususnya film Bung Kulu Ini sebagai Mbak Setian Oke dan boleh lanjut lagi? Coba lagi Saya Caisa sebagai Aldin Aldin lanjut mbak Boleh? Saya Afika sebagai Afika Saya Suci sebagai ibu dokternya Oh ibu dokter Oke Memang saya yang paling kunjung deh Saya memotor pertama sebagai radio Oke halo semuanya tentunya disini ada Mas abang-abangnya Dan juga Gita mau tanya dikit nih ya Disini tentang ceritanya Boleh dong dispil dikit ini Ceritanya bahas tentang apa sih? Kayak gitu Boleh dong? Karena trailernya udah keluar ya kok gak salah beberapa hari lalu ya Baru dicitain dikit aja Ya mungkin kalau untuk film Love for Die Ini karakter dari Bastian Dan keseluruhan dari cerita film Love for Die Itu kita harus lebih peka Terus harus jujur sama orang Terus harus lebih respect Dan yang lain-lainnya Oke gitu Berarti ini genrenya agak romance Sampai gimana kayak gitu? Romance ya Romance ya ya Terus juga kita mau nanya lagi Ini sebenarnya Dari judulnya sendiri Ini terinspirasi dari apa? Kayak gitu Mungkin Pernah mengangkat dari suatu buku Atau pengalaman hidup seseorang? Kayak gitu Jadi untuk cerita ini Jujur Awalnya Awalnya saya itu Berimajinasi untuk Bikin film Yang mungkin Yang sering terjadi di lingkungan anak muda Oh iya ya Sehari-hari Jadi ya Sehari-harian Jadi ada temen gitu Jadi ada Yang saya lihat gitu ceritanya Kayaknya menarik untuk dibikin film Memang benar-benar terjadi Memang bisa hidup ini Bukan bisa hidup Bisa diri nih Janya curhat dari film gitu ya kan Siapa tau Atau ada yang pernah mengalami juga nih Para pemainnya sih Jadi merasakan kita agak menghayati ketika Sudah memerankan perannya gitu Ada yang pernah Enggak ya Terus juga ini Kalau di film Waforda ini ya Ini dia tuh Tadi Apa namanya Kalau untuk Kesan-kesan ini Ada gak sih Kayak gitu Kesan yang Menurut kalian tuh Seru banget Apa gimana Selama Shooting filmnya gitu Mungkin waktu di lokasi ya Untuk di lokasi Kita gak kenal kan Tapi kita jadi akrab Oh Itu syutingnya berapa lama tuh Kemaren Kurang lebih seminggu 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 Terus durasi filmnya Nanti kira-kira Berapa lama nih Sekitar 30 menit 30 menit Oh jadi seminggu Berarti full ya kalian ya Shooting ya Luar biasa banget ini Dan dari pagi sampai malam Tapi kita memang Konsep film ini Memang jauh-jauh hari Oh udah jauh-jauh ya Berarti ini dari bulan kapan nih Kira-kira kalian udah mulai Monsepinya lah Dari awal kayak gitu Dari bulan Mei Mei tahun ini Ya Allah luar biasa banget ya Apres dulu deh buat Tim semua Luar biasa banget ya Terus juga mau nanya nih Sama pemeran-pemerannya nih Kan Kalian jadi pemeran di film Love or Die Berarti kalian udah ada pengalaman dong ya Acting kayaknya ya Ada mau cerita mungkin pengalamannya Dan mungkin Udah berapa lama kalian Terjun di dunia per-actingan Kayak gitu Boleh Boleh Untuk pengalaman sih ya Kalau saya Udah dari Kecil Sampai Sekarang Dari kecil Memang saya waktu itu Sering keluar kota Tiba-tiba ya Di luar sana Ada Sekolah acting Teater Diajakin sama kakak Mengikutin sekolah acting Kayaknya asik gitu Kebetulan sekali Saya itu Anak skateboard Suka tantangan Suka tantangan Anak jalanan nih Suka tantangan Apalagi seni peran ya kan Seni peran itu Memerankan berbagai macam Karakter seseorang gitu Jadi dari sana itu Entah kenapa Waktu mengikuti Teater di sana Ada salah satu Manajemen besar Agensi besar Yang mau narik saya Diajakin casting Diajakin casting Dari sana saya Dapat beberapa FTV Sinetron Maupun film Itu berapa lama Itu berarti Mungkin pernah belajar Actingnya lagi Kayak gitu Berapa lama tuh Kalau belajar acting Lama ya mungkin Sudah lama ya Apalagi kayak Covid sekarang Waktu kemarin 2019 itu Saya fokusnya Belajar terus Karena untuk Shooting Segala macamnya Kan Break ya kan Karena Covid itu Jadi ya Kita teater Sekolah acting Menggali Apalagi Seorang aktor Harus Mengasah Kalau pisau itu Kalau nggak biasa Ya nggak tajam Pastinya Oh ya tadi Ada yang ketinggalan Kita membahas Tentang perang-perang Masing-masing Tadi kan belum diiniin Boleh dong Diceritan dari Bang Yang Ujung Tadi perannya tuh Karakternya tuh Kayak gimana sih Dia tuh orangnya Kayak gitu Di film nanti Saya sebagai Rio Itu orangnya Kayak cowok Bad boy Bad boy Kalau di film Second Mila gak sih Jadinya Oke Suka mainin Cewek lah Bad boy Playboy nggak tapi Playboy Oke Terus tengil orangnya Tengil anaknya Waduh Gawat ya deh Buat cewek-cewek Hati-hati nih ya Sama Perlanya kayak gini Asihnya nggak Hati-hati ya Mas Boleh lanjutnya mas Ya Kalau Bastian ya Karakter si Bastian itu Dia Dia seorang yang pendiam Terus lebih kayak Membendamkan perasaan gitu Terhadap siapapun Jadi apalagi Kalau orang yang dia sayangi Dia bener-bener Ini tipe-tipe yang suka miskomunikasi Sama pasangannya Gini Yang suka berantem Kayak gitu Ya soalnya kan aku Romance Eddie Kayak gitu kan Setelah merah Tapi ceritanya Lihat di trailer Waduh ini tipikal-tipikal Yang satu bakal cepat ngerebut Yang satu Diem aja ya Mbaknya lanjut Mbaknya Saya sebagai alami Disini Pemperannya cukup Apa ya Lebih ke santai Terus juga Kalau udah Sayang sama orang Kayak Sayang banget Sayang banget Kayak gobok gitu Mbaknya penyayang nggak mbak Penyayang nggak mbaknya Penyayang ya Setia ya mbak Boleh mbak lanjut Kalau saya Sebagai afika Itu mungkin Lebih ke manja Oh manja Setia gitu kan Terus Kayak tau Sipet pasangannya Kayak gini Tapi sabar banget Sabar banget ya Sabar Sampai ngebatin gitu Sampai ngebatin gitu Tepetan dada ini Oke mbak Boleh ibu dokternya Sebagai ibu dokter Yang rawat si alin mbak Ini gimana karakternya Apakah Karakternya yang Sabar gitu Menghadapi pasiennya Apa gimana Yang tegas ya Yang namanya juga Ibu dokter gitu kan Harus stop nyakit si alin juga Yang rawat Oke luar biasa banget Selama meranin ini Ada kendala-kendala gitu nggak Selama syuting Apa seminggu lagi kan Ini ada kendala-kendala Nggak dari Kalian meratapi Meresapi Peran kalian sendiri Kayak gitu Mungkin Kiss misterinya ya Misteri antara Saya sama Si Cesa Karena Jujur Baru kenal Bagaimana Bagaimana caranya Saya harus menciptakan Kiss misteri itu Harus lebih Kayak Mungkin lebih deket Lebih Lebih tau tentang Sampai dejek jalan nggak Kayak gitu Biar Biar merasapi kan Jadi Even sampai saya Berpikirnya kayak gini Aduh Gimana caranya Saya harus bisa Lebih deket gitu Sama Cesa Di waktu itu Ada yang mau cerita lagi Kalau kendala sih Kayak yang dijelasin Sama si Yuspernya mbak ya Karena kita baru Baru kenal semua Di lokasi Baru gabung Juga karena Film ini Langsung Kenal Dan buat Kemi seri itu Kayak yang si Cesa kan baru kenal Sama si Yusuf Terus yang kayak Si Akbar kan Yang biasanya Kalau mungkin jadi bad boy Gitu kan Yang nggak centil Jadi centil Kayak gitu sih Itu doang Tapi seseruan aja kok Serupan ya Ini syutingnya Berarti pindah-pindah tempat ya Ini Dia Di mana aja nih Boleh dispil nggak Apa aja Di sekitar Jangan lupa Ditonton Nanti ya Berarti Kita Aje banget ini Terus Oh ya Ini kalau filmnya Ini sutradaranya Siapa Dan produsernya Siapa nih Boleh dikasih tuh Oke Untuk sutradaranya Disini Ada Sturbun visual Dan Vena film Itu ya Ini udah pernah Ngekat cerita-cerita Sebelumnya Film-film Kayak gitu Atau Baru ini Karya pertamanya Gitu Kalau Kalau untuk Sturbun sama Vena film Ada beberapa Yang pernah Digarep Digarep Kayak gitu ya Dan juga Selama pembuatan film ini Ada nggak sih Support yang masuk Buat kalian Buat film ini Kayak gitu Ada yang masuk nggak Ada dari Pak Gubernur Terus sama Sama siapa Satu lagi Dari Bapak Oh iya Disupport Sama Pemerintah Biasa Pemerintah Kita Patut Dikecukkan Jumpul Semuanya Dan juga Sama buat Cerita ini Boleh dong Kalian Kasih promosi Buat viewers kita Yang lagi nonton Ini Gimana sih Supaya mereka bisa Nonton film ini Dan kapan Dimana Kayak gitu Jadi kita akan Ada yang namanya Nobar nih Buat kalian semuanya Yang lagi nonton Disini Jangan lupa Saksikan Film Love for Die Di Me Time Tanggal 25 Juni Jam 7 Malam Ini beli tiketnya Gimana deh Apa gratis Kayak gitu Ya Kalau untuk sekarang Itu Karena ini Bener-bener Untuk Anak muda Bungkulu Agar lebih Semangat Lebih Kayak Banyak Berkreasi Untuk Di dalam Seni Peran ini Khususnya Untuk Anak Bungkulu Kita kasih Gratis Gratis Tapi ada kapasitasnya Nggak sama Menonton Itu Nanti Teman-teman Yang udah dateng Mereka takutnya Nggak kebagian Luka duduk Kayak gitu Mungkin Kayaknya Nanti Disiapin Lebih Batong Jadi Jadi Jangan lupa Buat Khususnya Ditonton Nanti Tanggal 25 Oke Kita lanjut Lagi Ke pertanyaan Selanjutnya Tadi Kan udah Bahas Tentang Peran Masing-masing Kayak gitu Kan Ini Belajar Perannya Gimana Dari Mbak Uci Kan Jadi Dokter Apakah Pernah Jadi Dokter Atau Pernah Lihat Gimana Gitu Kalau Pribadi Belum Pernah Jadi Dokter Mbak Ya Semoga Kesampaian Semoga Nanti Kesampaian Amin 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 Jadi Lebih Mendalami Perannya Lebih Belajar Tentang Deklare Gitu Kayak Mana Gimana Ngadepin Pasien Terus Penyakitnya Apa Terus SOP Jelasnya Karena Memang Memang Totalitas Jadi Memang Harus Ada Citoskop Citoskop Ya Kayak Gitu Tapi Ada Kenalan Gak Sama Grogi Takut Salah Bung Pasti Mbak Ya Apalagi Belum Kenal Sama Mereka Jadi Agak Aku Ngomong Terus Karena Biasa Acting Oh Oke Oh Ini First time Jadi ya Oke Luar biasa Mbak Uci Ini First time Dan Jadi Langsung Jadi Ibu Dokter Gitu Ibu Dokter Ibu Dokter Boleh Ceritain Kalau Fika Sendiri Lebih Ke C Manjak Menyuk 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 Kalau Real life nya Gimana 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 Kalau Susah Enggak Begitu Susah Emang Anaknya Lebah Lebah Berarti Mengayati Bungu Diri Oke Oke Gimana Emang Sehari Harinya Jadi Udah Tapi Tapi Selama E-shooting Terasa Sulit Apa Gimana Gitu Mbak Enggak Si Mbak Walaupun Enggak Kenal Emang Mereka Asik 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 Ya Oke Ada Gimana Ceritain Kayak Gimana Boleh lanjut Ke Mbak Nya Gimana Mbak Tadi Gimana Gimana Mbak Gimana 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 Kalau Selama Peran Gini Dalam Menghayati Perannya Belajar Meresap Gimana Gimana Gitu Udah Kebiasaan Sehari Hari Gimana Gitu Kayaknya Kebiasaan Lebih Melo 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 Ya Mbak Apa Dengan 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 Jadi Kebawaan Kebawaan Tapi Emang Karakter Si Si Alin Alin Itu Emang Dia Agak Yang Melo Melo Juga Apa Ada Yang Melo Ditarankan Mungkin Ada Penyakit Gitu Apa Kanker Gimana Gitu Dia Sakit Saya Kalau Dari Trailer Gitu Kan Dia Pakai Tuduk Nonton Dulu Dari Penyakit Apa Apa Gitu Ya Sakitnya Kayak Berat Banget Sakit Kalau Yang Tadi Dibilang Kesulitannya Problemnya Itu Mungkin Saya Itu Kan Orangnya Karakternya Ceria Gitu Ceria Kalau Kalau Di Karakter Di Sana Lebih Memendamkan Perasaan Dalam Situasi Apapun Jadi Pendiam Tapi Mempunyai Introvert Emosi Yang tinggi Bila Mana Kalau Seseorang Yang Dia Cintai Yang Dia Cintai Disakiti Dia Bener Bener Apapun Dia Lakukan Demi Untuk Orang Yang Dia Sayang Dia Sayang Tapi Sulit Gak Yang Dari Extrovert Biasanya Anak Extrovert Yang Mau Jadi Introvert Gimana Sulit Banget Kalau Gak Ngomong Itu Yang Kesulitan Yang Saya Jalanin Karakternya Di Waktu Itu Apalagi Saya Harus Bagaimana Caranya Jangan Keluar Dari Zonanya Jangan Sampai Kebawa Di Luar Kadang Sampai Kebawa Juga Mbak Saking Meresapi Karakternya Itu Jangan Sampai Sampai Kalau Saya Sebagai Rio Bad Boy Sesuai Kata Mbak Suci Sayang Diam Dapat Peran Bad Boy Itu Kayak Aneh Terus Bisa Meresapi Karakternya Gimana Ceritanya Sebelumnya Belajar Ting Ting Sama Sama Udah Pengalaman Soneara Tapi Pengalaman Pertama Atau Untuk Acting Oh Pertama Juga Pertama First Mbak Mbak Yang Juga First Atau Oh Berarti Kebanyakan Ntar 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 Ini Baru Pertama Kali Tapi Luar Luar biasa Ntar 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 Luar biasa Terus Nanti Buat Teman-teman Semuanya Para viewers Kita Kalo mau Kepo Ini Sama Abang Mbak Tadi Kan Udah Promosi Tentang Filmnya Kalo Mau Tau Abang Mbak Nya Juga Gimana Bisa Follow Ke media Sosial Masing-masing Ya Boleh Nama Instagram Apa Mungkin Kalo Suci At Ciyuayupea Ciyupea Ayo Sleet ya Mungkin banget Bang Di follow C C U A Y U P E A C C C C C Bari DMDM Itu Wah Sampai ngajak Mika Coba-cepat Mbak Belum Belum Semoga Semoga Nanti cepet Ya Mbak Amin Amin Mas Suci Duan Berarti ada Yang duluan Nanti Kayaknya Ada deh Dua 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 Ini Gak ada Yang boleh Malkan Tahan Yang 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 Lain Mbak Instagram Banyak Boleh Mbak Iya Kalo Aku At Avika 97 Avinya Vitamin Ika 97 Vitamin Biasanya Kalo Instagram Kau Pain aja Mbak Lep Grangalau Berarti Gak ada Masanya sekarang Udah mau Soot Mbak 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 Tereba Tapi Selama Meran ini Agak Berat Gak Tadi Ya Gitu Hmm Lumayan Sih Mbak Tapi Odhika Nggak Bisa Nggak Mesti Terus Nggak Sini Terus Mencoba Hal Baru Coba Yang Baru Ya Bener Bang Itu Belejar ini shooting buat belajar orangnya lama juga lumayan sih lumayan banyak kalau untuk sosial media sosial media ya buat kalian semuanya jangan lupa follow nih Amzah Yusuf A M Z A H Y U S U V F Amzah atau Hamzah? Amzah ya murup depannya A Amzah Yusuf Amzah Yusuf Amzah Yusuf ada penekanan di ini iya kan biar lebih tertarik orang lain tapi biasa konten ngapain aja tuh? kalau untuk konten ya ternyata tau dong sepenuh video biasanya kan tau nih ternyata mungkin lebih ke aktivitas di waktu saya lagi syuting di waktu lagi nongkrong sama tim kreatif, kru kayak gitu terus sama temen-temen juga kalau untuk yang kayak selebgram kayak gitu baru mau mulai gitu baru mau mulai baru mau mulai semoga aja Instagram saya juga banyak di follow sama yang lagi nonton nih berarti jangan lupa di follow nih para media sosial teman-teman kita disini oke kak abang Instagram saya akbarprtma akbar 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 Mungkin dari Mbak Suci Kalau dari aku pribadi, semoga ada project baru Semoga ada project baru Semoga ini sukses Ajar aku juga Hahaha Peran-peran yang galau lagi kan Yang galau pastinya Mau yang gitu ya Mbak Di request nanti jangan lupa ya Mbak Pesan-pesan buat teman-teman satu film ini Semoga nanti ada pembelajaran juga dari film ini Bisa acting atau mungkin Ada job-job yang lain kan yang terkhalik dari kita Apa job gimana tuh maksudnya Job dagang kakirima apa gimana nih Mbak Hahaha Perjualan nih Ditawarin jualan Mungkin job endorse atau film lagi Semoga rezekinya lancar Amin Gitu Mbak lanjut Mbak Apa yang udah disambung sama Mbak? Mbak Mungkin untuk produser Pro produser Jangan suka marah-marah di lokasi Atau gimana Jangan Lupa apa kan sekalian mengungkapkan Kayak gitu Karena kita lagi seru-seruan disini kan Tidak senang menanggung Mungkin ada pembelajaran juga Buat kedepannya bisa lebih baik lagi sama-sama Terus semoga juga bakal ada lebih banyak lagi proyek-proyek yang lebih seru Dan beda juga dari yang sebelum-sebelumnya Pokoknya sukses terus Amin Amin Dали semua Amin Bro Aimein kami Mbak Cuman dari satu tapi daripada pihak Dan ini rencananya film ini Bakal ditanyi untuk festival gitu Atau untuk teman, fort kalau untuk sekarang sih jawabannya itu semuanya jangan lupa untuk nonton di di me-time di me-time disana ada jawaban semuanya semua jawaban juga datang di me-time itu semuanya semuanya bakal bincang-bincang ngobrol-ngobrol lagi sama para nonton itu luar biasa Insyaallah tidak menuntut kemungkinan ya sama parohidin nih Oh terspilih menghadiri semoga bapak jangan lupa datang bapak supaya teman-teman disini merasa senang didukung oleh Bapak oke kita sekali lagi nih Mbak kebuk biar ingetin para viewers kita supaya bisa nonton dan ikut langsung ya menyaksikan film dan ketemu sama talent-talentnya baru ada yang mau dini jangan lupa nonton love for day di tanggal 25 Juni jam 7 malam di me-time dan mungkin dari media sosial bisa ditonton kalau di media sosial kita nggak ada Instagram sementara tapi ada YouTube nanti kita kita taruh di sini langsung aja ditonton nanti dan jangan lupa untuk seolah dipentengin ya karena nanti bakal di launching ya filmnya disitu ya setelah launching di mid time ini ya Oke kita udah bincang-bincang sama para talent kita hari ini luar biasa sekali lagi makasih banget ya udah ketemu sama kita disini semoga nanti acaranya lancar ya amin 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 rezekinya dan mungkin semoga ada proyek baru lagi nanti ada proyek besar nih paling ditunggu-tunggu nih oke thank you so much buat kalian yang udah join udah nonton konten kita hari ini dan jangan lupa untuk selalu ikutin follow dan subscribe semua media sosial dari bungkulexpress.com dimana pun kalian yang berada bisa di update setiap hari oke karena bungkulexpress.com juga ada jargonnya mbak ikutin tadi kan nanti Fergita bilang bungkulexpress.com terkini bareng-bareng semuanya leser kamera ya oke bungkulexpress.com terkini bungkulexpress.com terkini